Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ada Xiaomi Redmi Note 5 ini kebetulan versi distributor dengan kasus terkunci akun Mi-nya tadi sudah sempat kita bongkar casing belakangnya kemudian kita lepas sensor sidik jari dan juga besi penutup soketnya untuk mengatasi kasus terkunci akun Mi pada Redmi Note 5 kita perlu masuk ke download mode dan untuk masuk ke download mode kita membutuhkan test point jadi kita akan menghubungkan dua titik test point sebelumnya kita matikan dulu handphone ini dengan cara kita lepaskan soket baterainya kemudian kalau handphone sudah mati dengan cara kita lepaskan soket baterainya bisa kita pasang lagi soket baterainya selanjutnya kita akan melakukan test point pada handphone ini dalam kondisi handphone mati atau off kita siapkan pin set untuk menghubungkan dua titik test point agar handphone bisa masuk ke download mode dan juga kita siapkan kabel data untuk Redmi Note 5 masih menggunakan tipe kabel data micro USB kebetulan di sini hanya ada kabel data jelek saja ya tidak masalah yang penting masih berfungsi langsung saja kabel datanya bisa kita colokkan ke komputer yang kita gunakan kemudian kita bergabung dengan tampilan Windows kita untuk aplikasinya kita akan menggunakan GS Tool Pro karena Redmi Note 5 ini versi distributor dan aplikasi spesialis untuk bypass akun Mi pada handphone Xiaomi versi distributor adalah GS Tool Pro jadi untuk menggunakan tool ini kita harus membeli aktifasi dulu dan harganya murah teman-teman bisa membeli aktifasi melalui channel Magelang Flasher atau langsung ke ofisial GS Toolnya untuk kontak WhatsApp sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi setelah kita melakukan aktifasi nanti kita akan dibelikan user ID dan juga password kita coba untuk login dulu disini kemudian setelah terlogin maka tampilan aplikasinya adalah seperti ini jadi ini adalah murni aplikasi karya anak bangsa untuk melakukan bypass akun Mi pada Redmi Note 5 distributor kita masuk ke menu Qualcomm Snapdragon kemudian di sebelah kiri kita pilih menu Xiaomi selanjutnya di bagian tengah kita cari serinya Redmi Note 5 kodenamnya adalah Y Red jadi kita cari Redmi Note 5 Y Red oke ini dia kita pilih Redmi Note 5 atau Mi Note 5 Y Red selanjutnya di sebelah kanannya lagi ada beberapa menu operasi yang bisa kita gunakan untuk Redmi Note 5 dengan versi garansi TAM bisa memilih menu reset cloud TAM nanti Mi Cloudnya akan clean bisa digunakan lagi kebetulan yang aku pegang ini adalah Redmi Note 5 versi distributor tapi tadi kita sudah gunakan menu reset cloud distri tidak bisa akhirnya kita coba disable saja menggunakan menu disable Mi Cloud selanjutnya di bagian bawah ada menu untuk unlock board loader reset FRP dan juga reset EFS untuk jaringan oke kita akan coba untuk jalankan dulu device manager dengan cara kita klik menu manager pada aplikasi GS Toolnya fungsi dari device manager ini untuk mengetahui jika nanti handphone sudah terbaca sebagai download mode oleh Windows yang kita gunakan sebelum melakukan tes poin untuk masuk ke download mode silahkan lepaskan dulu soket baterai pada handphonenya sejenak sekitar 5 detik kemudian kita pasang lagi soket baterainya lalu kita hubungkan dua titik tes poin menggunakan pinset sambil menghubungkan dua titik tes poin kita tekan tombol powernya satu sampai dengan tiga kali maka otomatis handphone akan masuk ke download mode oke kita coba sekarang hubungan dua titik tes poin dengan pinset kemudian tekan tombol powernya satu sampai dengan tiga kali satu kali saja sebetulnya sudah cukup selanjutnya kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data dan perhatikan pada device manager akan muncul bagian baru yaitu Podcom dan LPT dibawahnya terbaca sebagai Qualcomm HSUSB Keyloader 9008 handphone sudah terbaca sebagai download mode kemudian kita kembali ke GS Toolnya disini langsung saja bisa kita bypass akun Mi nya kita letakkan dulu saja handphonenya kemudian kita pilih menu disable Mi Cloud dan kita tunggu sampai proses bypass akun Mi nya selesai jadi menu disable Mi Cloud ini hanya kita gunakan untuk Redmi Note 5 versi distributor jadi semua handphone Xiaomi dengan versi distributor yang bundle untuk unlock akun Mi nya teman-teman bisa menggunakan aplikasi GS Tool Pro ini kita tunggu sebentar prosesnya karena aplikasi GS Tool Pro memerlukan download file langsung dari servernya dan juga untuk menjalankan aplikasi ini ini tentu saja kita membutuhkan jaringan internet oke setelah selesai muncul keterangan all process is done kemudian handphone otomatis restart menyala di tampilan logo Mi kita tunggu sebentar sampai proses loadingnya selesai kemudian setelah loadingnya selesai bisa kita lihat ya sudah tidak ada tampilan terkunci akun Mi di layar handphone ini selanjutnya tinggal kita set up aja sampai ke tampilan menu jika bisa kenapa jika bisa? karena biasanya di handphone Xiaomi atau Redmi selain akun Mi juga ada akun Google yang mengunci jika di akhir set up nya handphone tidak bisa masuk ke tampilan menu dan muncul notifikasi belum masuk berarti handphone ini juga terkunci akun Google untuk bypass akun Google kita juga bisa menggunakan aplikasi GS Tool Pro ini untuk harganya berapa aplikasi GS Tool Pro ini silahkan teman-teman langsung whatsapp saja ke nomor yang sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi tentu saja harganya sangat murah dibandingkan aplikasi-aplikasi unlock lainnya oke kita tunggu sebentar disini tahap terakhir dari set up nya adalah loading memuat aplikasi dan ternyata sesuai dengan yang kita perkirakan tadi ya ada akun Google yang mengunci di handphone ini dengan notifikasi belum masuk jika kita pilih siapkan ponsel maka handphone akan kembali ke tampilan awal set up atau ke tampilan welcome screen di MIUI 11 kemudian kita akan coba untuk bypass akun Google pada handphone ini kita lepaskan dulu soket baterai nya untuk mematikan handphone ini karena untuk bypass FRP nya kita membutuhkan download mode lagi oke kita siap untuk melakukan test point kalau handphone sudah mati tapi sebelumnya kita bergabung dulu dengan tampilan Windows kita kita hubungkan lagi dua titik test point menggunakan pinset sambil menghubungkan dua titik test point menggunakan pinset kita tekan tombol power nya satu sampai dengan tiga kali sampai handphone ini masuk ke download mode sebetulnya satu kali aja cukup ya selanjutnya kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data dan kita pastikan lagi pada device manager sudah berhasil membaca handphone ini dalam posisi download mode Qualcomm HSUSB Keydeloader 9008 lalu kita kembali lagi ke aplikasi GS Tool Pro masih kita pilih menu Mi Note 5 Wireate kemudian jika tadi kita bypass akun Mi menggunakan menu disable my cloud maka kita bypass akun Google nya sekarang menggunakan menu reset FRP langsung kita pilih menu reset FRP dan kita tunggu sampai proses bypass akun Google pada Redmi Note 5 distributor ini selesai dan juga untuk bypass akun Google nya masih sama ya aplikasi ini mendownload file dari server nya kita tunggu sebentar sampai proses loading nya selesai untuk GS Tool Pro sendiri ini adalah aplikasi karya anak bangsa dari GSM Sulteng atau Sulawesi Tengah teman-teman juga bisa join grup support nya sudah aku taruh link grup support nya di bawah video ini pada kolom deskripsi juga oke ini dia untuk bypass akun Google Google sudah selesai dengan keterangan all process is done tapi pada saat bypass akun Google ini selesai ternyata handphone tidak restart otomatis kita harus menyalakan handphone ini sebelum kita nyalakan bisa kita lepaskan dulu kabel datanya dan untuk menyalakan handphone ini kita lepaskan dulu soket baterai pada handphone ini agar handphone bisa keluar dari download mode kemudian setelah kita lepaskan soket baterai nya sejenak sekitar 5 detik bisa kita pasang lagi soket baterai nya lalu kita tekan tombol power sampai handphone nya menyala dan selanjutnya kita tunggu sampai proses loading nya selesai untuk durasi loading ini tidak terlalu lama ya sama seperti saat kita merestart handphone saja jadi kita tunggu sampai proses loading nya selesai atau bisa kita letakkan kembali handphone nya sambil menunggu proses loading nya selanjutnya nanti kita akan set up handphone ini sampai ke tampilan menu maka akun Mi dan akun Google pasti sudah bersih dari handphone ini oke ini dia untuk proses loading nya sudah selesai handphone kembali ke tampilan selama datang di logo MIUI 11 kita bisa atur dulu handphone ini pilih bahasa kemudian pilih lokasi dan kita lanjutkan untuk set up nya kita offline dulu saja ya tidak perlu menghubungkan handphone ini ke jaringan internet agar cepat kemudian kita lanjutkan set up nya disini ada proses loading tunggu sebentar memang saat melakukan proses set up pada Android kita mungkin akan menemui beberapa kali proses loading seperti ini ini wajar ya kita tunggu aja sampai proses loading nya selesai setelah sandi bisa kita lewati juga setelah tambahan kita lanjutkan kemudian pilih tema next lagi pengaturan selesai dan kita lihat sekarang handphone ini sudah bisa masuk ke tampilan menu akun Google sudah berhasil kita bypass untuk akun Mi nya juga sudah berhasil kita bypass kita akan cek untuk menghubungkan handphone ini ke jaringan internet apakah handphone akan terkunci akun Mi nya lagi atau tidak kita gunakan jaringan internet via wifi saja dan setelah handphone ini terhubung ke jaringan internet via wifi ternyata aman akun Mi tidak mengunci lagi namun akun Mi sekarang menjadi terbypass dan tidak bisa kita gunakan untuk garansi distributor memang seperti ini sebetulnya tidak masalah akun Mi tidak bisa kita gunakan lagi yang penting handphone ini tetap normal tanpa akun Mi pun kita bisa mendownload aplikasi menggunakan aplikasi Google Play Store karena akun Google tadi sudah berhasil kita bypass maka kita bisa membuat baru lagi akun Google melalui aplikasi Google Play ini atau yang masih punya akun Google bisa kita login kan lagi pada aplikasi Google Play ini tapi untuk garansi TAM jika kita menggunakan menu reset Mi Cloud TAM pada aplikasi GS Tool Pro maka akun Mi bisa kita gunakan karena ini distributor maka fitur akun Mi nya terdisable oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum dan tentu saja mantap jiwa sampai jumpa di video selanjutnya